Kayak posat pump gitu. Oh gitu. Tentu pake hape, nandu hujan. Oke, kita langsung masuk ke Land of Dawn dan nilai dia game yang kedua antara EVOS. Melawan Onyx dan masih dibantu dengan Cornet dan Jugger. Ranger, masalah kita berdua adalah... Cornet of Us. Oke, langsung saja kita lihat kali ini EVOS, Luminair dan juga One. Langsung saja berada di mid bersama Lord Goff dan juga Razda 5. Benar sekali dengan gerakan patah-patahnya dari serang Luminair. Dan recall-recall juga di arah Midnight dan Cry, Baby Cry. Masih selalu diguarkan oleh seorang Isan Luminair. Sedangkan di arah bottom lane-nya, Rack-nya juga dapetin buff merah bersama seorang Boots. Yang memakai... Satu, itu dia pake... Teris lah. Dan ternyata Luminair kali ini berhasil mengamankan. Lihat tuh, dia berebut Little Wonder pake Lasit. Pake ketawa. Oh iya bener. Dan One, bawa coba... Kita boleh gak sih nge-cash di sebelah player? Gak boleh. Gak boleh. Ntar ketauan ya. Tapi kali ini Drian harus berhati-hati karena lihat ada reaksi. Reaksi! Tampaknya reaksi sudah belajar menggunakan Flameshot dari seorang Warpath. Dan bahkan Luminair mencoba untuk digengging. Tapi lihat di gocek. Dan Cry, Baby Cry keluar lagi dan lagi. Oke. Luar biasa kita lihat reaksi ternyata. Habis jadi tukang lele, dia jadi avatar pengendali api, Bung Cornet. Iya bener sekali. Dan bahkan di arah bottom lane-nya Boots. Masih berharapan juga dengan Tamus. Yang bisa dibilang juga anti-match ya. Yang membuat Tamus itu menjadi meta di season ke-3. Kalau tidak salah. Bener banget. Tapi lihat kali ini Rek'nya udah berada di atas. Dia farming-annya belum terganggu. Sedangkan Anti-Match salah satu pemain terbaik Tamus kali ini. Menggunakan Tamusnya kembali, Bung Cornet. Iya bener banget. Dan kita lihat juga G-Boy masih mencoba untuk mengeluarkan Abyshire Rown-nya. Bisa sih dipaksa. Bisa, bisa dipaksa sih. Miss Luminaire tidak ada flicker, Rown-nya tetapi lihat dikeluarkan dari seorang One-nya Zaman Porn. First Blood. Di First Blood juga dapat oleh seorang One. Luminaire hanya mencoba untuk ngebate aja. Membuat tim Onyx mencoba untuk menjadi lebih bernamsu lagi-lebih. Oh, Keyboy-nya. Dan bahkan Reksi masih bisa mengeluarkan Frameshot. Aku udah bilang, ini bisa dipaksa. Kenapa dari seorang One masih mau coba maksa? Karena dia tahu gak ada Tyrant Rage dari seorang Lord Goff. Lord Goff disini darahnya udah sisa setengah. Ponyok pula, dia belum keluarin Zaman Porn. Memang-mangu bebas banget dari kali ini kita lihat. Final D Zone. Ada juga seolahuan dan bahkan lihat dikasih bakal Anti-Mage-nya. Mencoba untuk bertahan dengan Imperial. Tapi satu hit lagi mungkin Crono Dash. Agak sedikit miss juga Syncrovision-nya Anti-Mage. Masih bisa kabur, masih ada Bonesing Ball. Gak bisa Crono Dash karena Anti-Mage. Masih sangat amat baik bermain Tamus dari seorang Anti-Mage. Ya sebenernya banget, sedangkan itu lihat ada Udil keluar dari kedua Black Team. Mana Udil? Tadi ada Lord Goff dan Wan Wan. Eh Wan Wan. Wan Wan Wan. Ada dua namanya. Ada dua. Wan ada satu udah susah, ada dua. Lebih susah lagi. Oke Wan yang bukan Wan Wan mencoba untuk mengamankan Blue Buffet juga. Ada Lord Goff dan juga Luminer. Memberikan like seperti teman-teman yang ada di Youtube-nya Mobile Legends. Jangan lupa diklik tombol like-nya. Ya sebenernya banget. Dishare juga kasih tau ke semua kerabatan kali ini kita lihat. Di mana Luminer lagi Riko, Riko. Riko lagi. Eh ini siapa sih yang ngajarin Luminer nih? Nakal banget loh jadi orang lo. Iya lah nakal banget loh. Kayaknya dia jadi dangki dan langsung Dua Updragan. Mengarah ke seorang Ludoxian dan dibakar begitu aja. Dan langsung hilang Ludoxian. Macam-macam bertahan dari Giboy-nya. Wan-nya masih geset banget dengan mudangan Grono Dash yang Lord Goff. Juga harus hilang. Dan lihat R.E.K.T udah mulai datang. Langsung dengan Phantom Step-nya. Numbangi Lord Goff. Langsung hilang Bungo Red. Bantuan dari seorang R.E.K.T. Dan Wan. Kali ini yang bukan Wan-Wan. Berhasil mendapatkan blue bump untuk kedua kalinya. Yes dan bonus juga middle turret-nya. Juga harus ditumbangkan. Masih dengan Riko-Riko manjanya. Dari seorang Luminer. Karena dia juga punya flicker kali ini. Jadi masih cukup berani di arah tengah ya. Yes. Bisa dibilang ini Luminer bisa jadi salah satu kandidat calon Teng Nakal. Iya. Karena Danqi adalah Teng Nakal. Emang kayaknya ini lulusan dari Danqi emang Luminer tuh. Danqi Private School. Iya Danqi Private School ya. Iya. Atau kan Danqi International School. Tinggal pilih aja ya tuh ya. Danqi kalau membuka sekolah tentang cow ya. Bener banget. Aduh luar binasa kali ini permainan dari tim Ivos luar biasa. Tapi terimonic mereka harus ngejar. Kenapa? Lihat network-nya. Sembilan hanya 10 ribu berbeda 2 ribu di menit yang keempat. Ini bener-bener gak worth it banget. Karena mungkin dari sampingnya ini bakal ketekan banget tuh. Oh liat. Semua source ultimate-nya hanya untuk seorang Luminer. Dan bakal ada Reksi juga. Lihat Demesnya, R.E.K.T. Dan juga ada One. Yang mungkin akan keluarkan zaman force-nya sebentar lagi. Dari seorang One. Hanya menggunakan si Gravision tapi terbakar. Oleh seorang Reksi ditumbangkan. Satu Luminer untuk dua orang. Yes gak worth it banget di Monikin Sport kali ini. Rasda 5 harus pulang. Kalau gak dia bakal jadi kubu-kubu malam Bung Cornet. Lihat di bawah. Damage seorang One dan juga Rek. Langsung mendapatkan satu poin. Ataupun satu inner torrent. Yes benar banget. Eh outer. Outer torrent yang sudah didapatkan di arah bottom lane. Dan lihat dari seorang Anti-Mage juga masih farming di arah atas. Bener-bener landing-nya dijaga banget. Ada Boots juga yang bukan sahabat Dora. Masih mencoba untuk bertemu dengan Tamus-nya. Dan replay by Realme. Kita lihat disini. Dari Luminer-nya bener-bener ini. Mereka sudah mulai terkena nih si gisnya nih. Sudah mulai kesel banget sama Luminer-nya. Ya karena memang. Tapi ketika mereka kesel. Tapi ketika mereka kesel sama Luminer itu mereka bakal lupa. Kalau masih banyak hero-hero yang lebih penting harus dari Vico. Tapi disana lihat. Lock off, Licker dan juga langsung di dapatkan. Tapi Hariti yang kali ini tumbang. Dua hero dari tim. Evo's Legend dan bahkan Boots masih bisa hidup. Harusnya masih ada cukup defense. Dan masih bisa bertahan juga. Yes bener banget pokoknya. Tapi bisa dibilang. Keyboy menggunakan Selenanya. Turtle resurrecting sim. Belum terlalu efektif. Karena belum ada salah satu team fight-tevent yang cukup kali ini. Tapi di posisi lain. Kari dari seorang Rek. Pilih untuk melakukan solo. Terhadap Turtle yang takut air bungkornet. Tahu gak? Turtle itu punya nama tau. Siapa? Syiro Turtle. Oh Syiro Turtle. Oh dia saudaranya Saiko. Syiro bukan. Kamu kamu buka di game yang namanya Syiro. Iya tapi dia saudaranya Saiko. Bukan. Masa jadi selama ini Saiko itu kurang-kurang. Iya bisa jadi. Tapi kali ini butuh dan coba dipaksa damage semua. Masuk Vitaly Zone. Masih bisa survive. Tempul banget. Tapi misalnya Rek. Kita lihat disini juga ada serang Luminer. Mencoba untuk mengincar jet kundonya. Belum sampai ada reaksi juga. Dan kita lihat damage-nya. Sudah mulai sakit. Dari seorang Granger-nya Drian-nya. Mulai sakit damage-nya. Bener banget. Tapi Onyx Esports langsung mundur. Karena lihat ada pengendali api. Avatar kali ini. Seorang reaksi. Dan disitu ternyata ada satu poin didapatkan. Oh my God. Onyx Esports sekarang mengembalikan keadaannya. Dan langsung ingin mendapatkan inner turret-nya. Turret kedua dari tim EVOS Legend. Oleh damage-nya orang Rian. Yang sudah mulai sakit juga. Dengan menggunakan rondonya. Bener banget. Mendapatkan tambahan. Dealing damage-nya. Dan langsung didapatkan inner turret-nya. Wah. Apakah ini bisa menjadi salah satu snowballing. Untuk tim Onyx Esports. Karena EVOS. Mereka udah mulai disusul. Dari segi network. Dan ternyata Lord Goh. Bakal coba. Keren harus mundur. Gak berani maju. Gak mau terlalu offside. Walaupun mereka habis menang teamfight di arah top lane. Ya sebenernya banget. 40. 7 detik lagi untuk turtle yang ketiga. Tapi wreck-nya masih bener-bener fat juga sih. Bahkan dia juga masih belum itu banget. Masih ada purify juga. Ada key boy. Ya sebenernya banget. Dibuka lagi. Abyssal trap-nya. Lord Goh-nya kelihatan pak itu. Ya tapi mungkin. Kita lihat juga ya. Wreck dengan skin epic-nya keren banget ya. Akolius ya. Atau Cisindy itu aku mungkin belum punya. Dan fun fact-nya adalah. Dari tiga pertemuan terakhir EVOS versus Onyx di season 4. EVOS selalu menang dengan skor 2-0, 2-0 dan 2-1 di playoff. Bener banget. Apakah nanti dari game yang kali ini. Lihat warnanya mungkin akan terculikah. Lihat tuh Terran Rage-nya. Maaf Terran Revenge-nya gak nyampe ternyata. Dia ramai clean-nya. Yes item-nya. Udah ada itu special untuk seorang Rian. Sedangkan untuk Kari. Udah punya Endless dan kayaknya menuju kayak. Oh langsung Holy Crystal. Eh, Golden Stop. Belum ada konsentrator yang rejinan. Kita lihat juga Luminaire-nya yang kali ini terculik. Tapi masih bisa untuk Sunbo. Dan langsung ada se Rituar-nya juga. Lord Goh terkena juga damage-nya cukup besar dari seorang Wan. Mencoba untuk kabur dari seorang Selena. Dan juga Lunox yang masih bisa hidupan tim Mage. Tamu Star Kuat di Bumi. Mencoba untuk diincar juga Reksi, Luminaire, dan juga Wan. Dan Tamu Star Kuat di Bumi masih bisa survive. Sedangkan itu dari tim EVOS. Udah ngebojokin dari tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan Tartal. Saudaranya Saiko, Syiro Tartal. Dengan cukup free, Bung Kornet. Yes, masih rekod-rekod tidak dihambak ya. Tuh, Red yang kedua. Dan lagi-lagi. Permainan dari EVOS Legend. Tombol mereka tuh bukan hanya skill. Tapi ada tombol sticker juga. Tapi Luminaire disana berhasil. Sedangkan oleh Sorandrian. Sama handphone. Udah coba masuk. Masih ada Ornipin liat. Dan Keyboy kali ini gak bisa pulang. Dipakar. Reksi sang mengendali api. Lihat Avatar berhasil mendapatkan satu poin kill Bung Kornet. Yes, benar banget. Dan di arah midline-nya juga harus dihancurkan. Inner Tartal. Dan ada teriakan juga kasih tauan katanya. Dari pendukung EVOS. Dan kita lihat di arah bottom lane juga. Mencoba untuk didapatkan track-nya. Masih cukup tebal. Mencoba untuk diharas oleh Sorandrian juga. Abis Lero. Enggak terkena tampaknya. Dan aku bingung. Dengan para pemain Mobile Legends. Kalau misalnya maju kasih tau. Kenapa gak kasih tempe sekali sekali gitu. Ya, maksudnya tau. Ah, lucu tuh katanya. Biasa aja kali. Sobong amat. Galak banget tau. Ayo kita kakek-kakek lagi Bung Kornet. Oke, balik lagi. Dari secara reaksi juga dengan menggunakan Athena Shield-nya. Ada satu defense tambahan juga. Dan selalu ya. Emang nih tombolnya sticker mereka tuh dimana ya? Jempolnya ini selalu ke sticker. Iya, bener bukan sembarang-bener kali ini kita lihat. Dari para pemain tim Evos Legends. Seperti kata Bung Kornet. Mungkin jempolnya ada cadangan, ya kan? Jempolnya ada cadangan? Iya. Gimana maksudnya? Satu buat sticker. Satu buat sticker. Iya apa? Atau emang disetting gitu ya. Perberapa detik tuh muncul sticker. Tapi boot sendirian disana. Mungkin akan mengeluarkan final di zone-nya. Masih ada VNG-nya dikeluarkan. Ada luminer juga mencoba untuk masuk. Perlahan-lahan ditendang mungkin rasa limanya. Langsung ada Dragon mengarahkan seorang Lunox. Tidak ada Rake juga di arah belakang. Mencoba untuk masuk juga di selanjutnya. Gail is play. Dapat kill dari Sarawan. Dengan menggunakan dua buffnya. Blue buff dan juga red buff. Dan 10 detik lagi. Kita bakal menghitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang. Bapak Lord berkaki empat. Takut. Takut. Nanti ya, Mappo ribu. Ini penonton bayaran kita banyak juga ya. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Pokoknya. Lordnya langsung diamani kali ini Bukone. Tanpa ada basa-basi. Dua buff dipegang Rake. Dua buff dipegang One. Dua orang perkasa di arah E-Fost Legend. Punya dua buff yang berbeda. Dan luminer. Lagi-lagi. Recall-recall. Dan juga memberikan emoji sticker yang sangat amat lucu. Enak banget kerjaan dia ya. Maju ke depan. Sticker recall-recall. Ya kan? Tuh sep. Oke, mungkin Bukone. Maju lagi. Untuk season 6 ada kualifikasi jadi pro player. Jadi pro player. Harus bisa main sticker. Harus bisa main sticker. Emang skill sticker-nya jangkuk banget ya. Luar biasa. Bintang 2 ribu untuk main sticker. Tuh liat tuh. Ush, jangkuk banget. Fast hand stickernya. Cepat sekali tuh liat tuh. Rekor-rekor lagi gerak-gerak patah-patah. Dilike-in lagi. Lord Gove juga menggunakan Tyron. Revenge ya tapi di-cancel. Dan Bapak Lord berkaki empat sudah mulai masuk juga di arah midlane. Opungnya Hylos sudah mulai masuk kali ini Bung Cornet. Lihat, masuk ke Rabestaren. Zaman force dikeluarkan tapi terkena luminer. Gak bisa inisiator tuh kali ini. One mulai masuk. Gak punya zaman force. Dan bakal coba dihabis. Diabasin, dihabiskan. Tapi liat dari suara Reknya. Masih ada Fury Bay. Masih bisa dihindari juga dari suara Lord Gove. Dan langsung ditembakkan oleh Tengah Wan. Mencoba untuk mencoba lagi dan kelimanya. Satu hit lagi. Masih bisa mencoba dengan Atesia. Anti-Mesa. Pusat kuat di bumi juga masih mencoba untuk menang tapi terbakar. Dan langsung ditembakkan oleh suara Gerizla. Yes, benar banget. Oh my God. Terkena lele dari suara luminer tapi masih bisa hidup. Sedangkan Rek di arah bottom lane berhasil mendapatkan Best Tarant yang kedua. Ditarik mundur lagi. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Ivoz? Tidak mau langsung di-end dan bahkan mencoba untuk mundur lagi. Meriset lagi. Dan mungkin akan mendapatkan Turet di arah atas. GPM-nya Rek di menit 12.30. 12.400. Hampir seribu. Gila nih orang. Hampir seribu. Hampir seribu. Bener banget ya. Ini padinya laku pasti sama beras-berasnya nih. Gila nih orang. Banyak banget loh duitnya. Sedangkan dari sisi lain. Tapi Drian, hebatnya Drian. Lihat. Dalam posisi ketekan. Cuma 9 poin kill. Dia punya 9.000 gold. 10.000. Dia minum ini pasti nih. Hebat banget nih Drian. Lihat dia udah punya Maleficro. Dia punya Blade of Despair. Endos battle. Damage-nya Drian besar banget. Ini untuk Luminar. Aku bilang sih hati-hati untuk kali ini. Karena udah masuk ke late game. Ini adalah moment-moment untuk tim Onyx Esports. Karena Drian punya damage besar. Mungkin Razda 5 gak bisa dealing damage cukup besar. Tapi lihat boots-nya. Ditempelin doang. Dikasih sticker Udil. Dan bangkan Lord Zovey juga langsung linger ke arah belakang. Langsung digunakan juga ultimate. Meta 2-3 kedepakan final di Sony. Tergeda 2. Tergeda 3 orang. Yang mungkin akan tumbang. Sebentar lagi. Terdisa Drian. Dan juga Keyboy. EVOS Legend. Masih lengkap 5 orang. Yes. Bener banget. Lihat kali ini. Bermain yang luar biar. Oh my God. Lihat goyang patah-patah dengan menggunakan analognya. Lihat kiri-kiri-kiri-kiri terkena set tapi dihindari lagi. Dan langsung ada Phantom Step juga. Apa yang akan mereka lakukan dari tim EVOS. Mencoba untuk dibersihkan Minion-nya. Dan bangkan Keyboy mau maju juga agak sedikit takut. Mencoba untuk menahan tidak di hit base-nya. Tapi lihat ternyata langsung diculik juga dua mereka. Karena suara Drian. Dan bahkan kita lihat teman-teman dari EVOS. Lihat permainan perdana dari tukang Lele. Avatar pengendali api reaksi luar biasa. Tepu tangannya pada Melinda. Wow, wow, wow. Luar biasa. Benar-benar bermain tanpa adanya beban di minggu kedua. Oh my God. Kali ini apakah Onyx harus memasukkan seorang Udil ke dalam line up. Karena kita lihat dia belum memasukkan seorang Udil. Yang benar-benar kita tunggu permainan dari seorang Udil. Yang mencoba menghantam para-para tim lainnya. Benar banget ini dia hari ketiga di minggu kedua. Benar-benar banyak sekali kejutan. Dan bahkan banyak yang bilang juga kayak setelah pergantian rooster EVOS di minggu pertama. Banyak sekali yang kayak ini gimana mereka untuk anak EVOS. Kok udah ganti rooster nanti minggu berikutnya gimana. Sampai akhirnya minggu kedua mereka...